Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Braisel Cooking Ini sudah menjadi rutinitas saya sehari-hari Membuat donat karena saya Berjualan donat ya teman-teman Oh ya teman-teman gimana puasanya hari ini Semoga semuanya lancar Dan berkah, amin Oke teman-teman, ini kita langsung aja Membuat donat, jangan di skip Simak videonya sampai habis Bahan yang saya gunakan 500 gram tepung cakra kembar Kemasan ekonomis Kemudian ini 60 gram gula pasir Saya gunakan gula pasir JMP Yang biasa ya, kiluan di pasar atau di warung-warung ya Masukkan gula pasir Kemudian ini susu denkau Saya gunakan 1 saset Teman-teman boleh ganti susu bubuk biasa Yang ripek di pasar ya Kemudian ini 8 gram ragi instan Saya pakai mauripan ya teman-teman Kemudian tambahkan 3 gram pelembut Ini saya gunakan dari yang kemasan Atau saset kecil ini ya Biasanya saya pakai bag green plus ya teman-teman Jadi teman-teman boleh pakai apa saja mereknya ya Nah kemudian ini kita aduk terlebih dahulu Supaya semuanya tercampur rata Masukkan 2 kuning telur dan 1 telur utuh Kemudian susu cair saya gunakan dari diamon ya teman-teman Nah untuk banyaknya saya sediakan kurang lebih 250 sampai 280 Tapi disesuaikan lagi dengan besar kecilnya telur Dan juga kelembapannya tepung sendiri Di sini saya tidak pakai semua sampai 280 ya teman-teman Karena saya rasa kelembekannya sudah cukup Jadi kurang lebih saya gunakan 265 ya teman-teman Nanti disesuaikan ya teman-teman Nah kemudian ini lanjut kita tambahkan 60 gram butter Dan juga 8 gram garam Lanjut kita uleni Teman-teman bisa pakai mixer atau diuleni dengan tangan ya teman-teman Nah ini sudah kalis ya teman-teman Jadi saya akan mendiamkan Saya akan istirahatkan kurang lebih 10 menit Nah ini 10 menit kemudian Adonan sudah lebih lentur ya teman-teman Ini langsung aja kita timbang Masing-masing berat 20 gram Teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Mau seberapa besar donatnya Oke langsung aja kita rounding Ini saya bulat-bulatkan seperti ini saja ya teman-teman Pastikan bawahnya sudah rapat ya terkunci Nah bisa dicubit-cubit seperti ini Nah setelah selesai Ini saya langsung ya teman-teman Ke proses selanjutnya Pipihkan adonan Jika ada gelembung-gelembung Nah di pinggir ini bisa kita pencet-pencet Nah kemudian kita lubangi Ini bebas ya teman-teman Bisa menggunakan cetakan Ataupun manual Jika teman-teman ingin hasil donatnya Lebih kokoh, lebih padat Nah bisa ditekan sekaligus seperti ini Tapi saran saya Usahakan adonannya tidak kelebihan proofing ya teman-teman Jadi setelah kita rounding Kita langsung aja ke proses degassing Atau pemipihan adonan Atau pembentukan adonan ya teman-teman Nah ini setelah selesai semua Kita proofing selama 45 menit Atau sampai 1 jam Disesuaikan dengan suhu udara di tempat mesin-mesin Karena jika suhu udara panas Biasanya itu donat cepat mengembang Dan jika suhu udara dingin Biasanya itu agak lama ya teman-teman Nah ini ciri-ciri donat Atau adonan yang tidak kelebihan proofing Jadi permukaannya itu masih tebal ya teman-teman Jadi tidak yang tipis gitu ya Jadi masih tebal seperti ini Jika ditekan juga Jadi dia masih kembali ya Tapi secara perlahan Nah kemudian ini kita panaskan minyak Di api sedang cenderung kecil Dan biarkan sampai minyaknya benar-benar panas Kemudian setelah panas Kita masukkan semua donat-donatnya Kita goreng Jika teman-teman proofingnya pas Atau tidak over Nah donatnya akan terlihat mengapung Seperti ini Dan dia akan mengembang Pada saat proses digoreng Abaikan suara ayam tetangga ya teman-teman Karena ini saya Daping suaranya pagi ya teman-teman Buat teman-teman yang baru mampir Silahkan subscribe, like, dan komen ya Jika ada kritik dan saran Tulis juga di kolom komentar ya teman-teman Atau teman-teman bisa sharing Silahkan tulis di kolom komentar juga ya teman-teman Oke ini kita lanjut goreng sampai selesai Jadi teman-teman saya itu setiap hari pagi-pagi itu membuat donat Untuk dijual sore hari ya Kemudian videonya saya edit besoknya Dan upload di sorenya Seperti itu ya Tapi itu pun kalau sayanya lagi senggang ya teman-teman Karena semua saya kerjakan sendiri Saya lakukan sendiri ya Oke ini gorengan terakhir Ini saya buat agak brown gitu ya Supaya white ringnya lebih terlihat gitu ya teman-teman Nah ini teman-teman hasilnya Donatnya terlihat lebih kokoh dan padat Ini kita lihat sama-sama Dalamnya seperti apa Nah dia lebih padat ya teman-teman Walaupun ini menggunakan tepung cakra kembar Dengan teknik atau cara yang kita lakukan seperti tadi Kita tekan sekaligus Jadi donatnya hasilnya lebih padat dan kokoh ya teman-teman Jadi mirip-mirip dengan menggunakan tepung segitiga biru Semoga bermanfaat ya Abaikan suara ayam ya teman-teman Oke sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir Semoga bahagia sukses selalu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh